KOMISI 7 DPR RI mengevaluasi kinerja perusahaan listrik negara terkait perkembangan program listrik 35.000 MW untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Ditemui di salah-salah rapat Komisi 7 baru-baru ini, anggota Komisi 7 Hari Purnomo mengatakan program listrik 35.000 MW harus berjalan sesuai dengan rencana, namun harus diperhatikan semua persiapannya, seperti pemilihan investor dan peralatan yang digunakan agar program ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dalam konteks pengawasan, kita melihat kinerja Direkturat Jenderal Ketanagaan Listrikan, terutama di dalam implementasi rencana atau pendataan ulang untuk listrik yang bersubsidi untuk keluarga kurang mampu. Ya, progresnya sampai di mana. Karena kita akan menertibkan siapa yang berhak, warga yang berhak mendapat listrik subsidi, siapa yang tidak. Karena ada perbedaan jumlah yang sangat signifikan. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi menyatakan, banyak hambatan dan masalah dalam perkembangan program listrik 35.000 MW seperti masalah pendanaan dan pengadaan lahan. Namun menurutnya, pemerintah sudah melakukan upaya yang serius untuk menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang, kita harus buka peluang untuk segera merencanakan membangun PLTN, Pembangkit Resik Tenaga Nuklir. Kalau dengan nuklir, itu bisa dibangun kapasitas besar. Kalau kapasitasnya besar, average total cost-nya itu cenderung menurun, lebih murah. Tetap kita dorong PLTU dari Butubara, PLTG, PLTA, tenaga air, tenaga surya, tenaga baru, bayu tetap kita dorong. Tapi itu tidak cukup, ingat. Hilman dan Heria di RTV Parlemen melaporkan. Terima kasih.